Warga Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya, digegerkan dengan temuan sosok mayat pemuda mengambang di kolam milik warga Selasa Petang. Korban diketahui bernama Doni Muklis, warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ini, pertama kali ditemukan oleh seorang warga dengan posisi badan telungkup sudah tidak bernyawa. Seorang saksi mata mengatakan melihat sosok jasad korban berada di pinggir kolam. Saat itu dirinya langsung mengabari keluarganya. Kemudian jasad korban dievakuasi warga dan anggota polisi menuju rumah saudaranya. Awalnya jasad korban akan dibawa ke rumah sakit, namun pihak keluarga menolaknya. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya luka sobek di bagian pelipis mata diduga. akibat terkena celurit, karena saat itu korban sedang membersihkan rumput pinggir kolam. Korban diketahui tinggal di rumah saudaranya baru 10 hari. Korban datang ke Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, untuk Selaturahmi menemui saudaranya. Korban dikauan Pertamanya dicari sama keluarganya. Sudah beberapa jam katanya keluarganya kemana sudah dicari. Tapi tidak ada, untung ada yang itu lauk, ikan. mau nyedot kolam, kata, tapi kronologisnya itu di pinggir, lagi bersih-bersih rumput. Adanya kejadian tersebut, tim identifikasi Polrestasik Malaya Kota dan anggota Polsek Manonjoya turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dugaan penyebab tewasnya pemuda asal kota Tangerang. Tewasnya korban berni akibat kecelakaan lantaran berdasarkan keterangan dari keluarga mengidap riwayat penyakit epilepsi.